Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Julio Kali ini kita akan membahas tentang mantan pemain Persib yang saat ini bergabung dengan Persija Jakarta Siapa dia? Yaitu Supardi Nasir Wah, saya sempat kaget loh ya mendengar berita ini bahwasannya Supardi Nasir kok-kok Persija Jakarta ya Dan pikiran saya Supardi Nasir itu mendapatkan apresiasi dari manajemen Persib, mendapatkan pekerjaan dari manajemen Persib Ternyata tidak Tetapi sebelum saya berpikir itu, saya berpikir gini Supardi itu balik ke Medan, kemudian dia itu mengurus di sana Ketika nanti dia di sana tidak ada pekerjaan, bisa balik ke Persib dan dipekerjakan oleh Persib Tetapi tidak tahu itu masalah internal, kita akan tidak tahu Yang jelas saya sudah mendengar kabar bahwasannya Supardi Nasir bergabung dengan Persija Jakarta Tidak di tim seniornya, tetapi di juniornya, di akademi Bahwasannya dia itu menjadi bagian untuk penyuluh, untuk mencari bakat-bakat baru Untuk dijadikan pemain Persija Jakarta Kemarin ke jurnas di Pekanbaru, itu Supardi Nasir mencari bibit-bibit di sana Untuk diminta bergabung di akademi Persija Jakarta Jadi Supardi Nasir ini bukan bergabung di Persija Jakarta senior Tetapi dia itu diberikan tugas untuk mencari bibit-bibit untuk nanti dijadikan pemain di akademi Persija Jakarta Jadi saya rasa juga bagus juga, kita tidak bisa mencari untuk bagaimana-bagaimana Tetapi yang jelas bahwasannya apapun yang dilakukan oleh Supardi Nasir Itu kita dukung karena apa ya, biar bagaimanapun Supardi Nasir itu sempat memberikan kebahagiaan untuk kita Sempat memberikan sesuatu yang luar biasa untuk kita berbutuh Tetapi sekarang dia bekerja di Persija Jakarta, saya rasa kok begini, lebih tepatnya gini Kok tidak kebersih? Kita tidak bisa menyalahkan Supardi Nasir Tetapi, emang tidak ada pekerjaan untuk Supardi Nasir di Persija? Nah itu pertanyaannya sebenarnya ya Tetapi, gini ya apapun yang dilakukan Supardi Nasir dan manajemen Ya kita dukung saja Mudah-mudahan ini yang terbaik untuk Supardi Nasir ke depannya Mudah-mudahan Supardi Nasir juga bisa menemukan bibit-bibit pemain untuk tim Nas lah Minimal seperti itu Persija Jakarta jangka pendeknya dan tim Nas jangka panjangnya Mudah-mudahan suatu saat kita bisa berjumpa lagi Dalam satu klub di Persija, mudah-mudahan seperti itu Dan bisa dipekerjakan oleh manajemen Persija Nantinya, kalau sekarang sudah nyaman di Persija Jakarta ya Selamat untuk Supardi Nasir Mudah-mudahan Anda bermanfaat untuk anak-anak usia dini Yang ingin menjadi pemain sepakbuna Provision Menurut Bu Beto bagaimana? Tentang Supardi Nasir yang menjadi bagian dari Persija Jakarta Terus ke melebarnya, ayo kita diskusi bersama Seperti biasa, ngopi dulu, Bob Terima kasih sudah menonton Bopoto Jawa Tengah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Bopoto, perkenalkan saya Nuria Kasaputri Saya Titin Fitriani Jangan lupa pantengin terus Youtubenya Bopoto Jawa Tengah Jangan lupa di-subscribe ya guys Oke, bye-bye